Saya selalu berharap dari mulai pertama kali, pertama kali saat ini muncul, saya selalu berharap seperti itu karena saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya merasa benar. Dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutkan saya yang bilang bahwa saya kabur, saya berani menyangkal itu karena saya benar, karena saya tidak bersalah. Pegi Setiawan mengungkapkan pengalaman selama berada di tahanan Polda, Jawa Barat, sebelum akhirnya dinyatakan bebas, usai hakim para peradilan memutuskan penetapan tersangka Pegi, tidak sah di pengadilan negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Terima kasih. Anggota lain DPR, terus para menteri-menteri lainnya dan para polisi-polisi yang masih bisa menegakkan kehadiran, saya ingin menerima kasih banyak kepada mereka semua. Selama satu bulan di sana, saya melakukan hampir rutin setiap hari, selalu yasinan bareng, selalu ribadah bareng, sholat bareng, ngaji bareng, terus selalu melakukan hal-hal yang positif, terutama buat nyanyi-nyanyi, buat setiap apel, setiap menjaga kekompakan satu sama lain, dan menjaga alisan, dan menjaga semuanya. Saya hanya bisa menyimak, meskipun saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan bagaimana perjuangan para keluarga, pihak kuasa hukum, dan para orang-orang yang sudah mendukung saya. Saya sangat berterima kasih banyak, dan saya selalu, setiap hari, sampai setiap hari, saya berdoa untuk kelancaran semuanya, dan Alhamdulillah pada hari ini, Allah mendengar doa-doa saya dan doa keluarga saya. Yang saya harapkan adalah, keadilan bisa tetap ditegakkan, dan orang yang salah bisa terlihat salah, dan orang yang benar bisa terlihat benar. Saya ingin kembali ke keluarga, dan kembali beraktifitas dan melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membagikan keluarga. Apa yang ingin cita-cita yang ingin cita-cita saya, yaitu untuk bisa membagikan keluarga, untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga, bagi adik-adik saya, dan saya ingin terutama, ya, beraktifitas terbaik buat mereka. Apa yang ingin kerja, apa ini, Pak, setelah ini? Ya, saya, hal yang paling saya rindukan adalah bekerja itu. Apa yang ingin pekerjaan seperti apa yang ingin? Ya, saya yang penting, apa saja yang penting halal. Dan saya juga punya nazar, misalkan saya dapat rezeki lebih, saya ingin berusaha untuk membangun sholah ataupun musjid, buat tempat ibadah, dan rumah yang selalu saya pipikan dari dulu buat keluarga saya, buat tempat berteduh, dan tempat masat waya, keluarga saya itu. Gimana kalau kalian tahu? Ya, itu masih belum tahu. Tergantung rezeki, tergantung rezeki saja. Tapi rencana mau akan dimana, nih, membangun sholah itu? Itu terutama di Cerebon, sih, buat tempat ibadah, buat bekal di akhir nanti, siap. Yang mungkin sedikit, Pak, sebagai kuasa. Sebenarnya tadi prosesan bertanya, bisa tidak, kan, si Pak, prosesnya apa sih yang membuat akhirnya baru, jam 10 malam lagi? Oh, ya, tadi sempat saya dengan ketua tim kita, Ibu Yanti, dipanggil ke ruang penyidik. Di situ ada hal-hal yang disampaikan oleh penyidik. Kami juga dari tim kuasa hukum PG minta maaf, kalau selama persidangan ada hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kemudian penyidik juga minta maaf, dan penyidik mengatakan bahwa nanti barang-barang bukti akan menyucul. Yang penting malam ini PG bisa keluar dulu. Itu yang bikin agak sedikit lama tadi, karena proses pemberkasan dan kemudian administrasi harus diselesaikan tadi, makanya agak sedikit lama. Jadi yang membuat lama itu kan harus melalui mekanisme, administrasi. Mereka membuat surat arus dari penyidik, penyidik ke Dirtati, baru Dirtati buat berita acara pengeluaran PG. Langkah selanjutnya adalah besok pagi kami akan rembuk untuk mengambil langkah-langkah hukum berikutnya. Misalnya rehabilitasi nama baik, mungkin saja kita minta ganti rugi selama PG di dalam penjara, terus kemudian ada hal-hal yang berikut, ada hal-hal yang lain nanti yang kami tim kuasa hukum sepakati. Langkah hukum apa yang akan kami ambil besok nanti, kita akan bicarakan besok. Ya kan dalam putusan hakim juga ada kerugian yang harus diimakkan, apakah akan menggugat itu? Ya, itu kita akan masuk dalam gugatan perdata nanti, kalaupun nanti kita tempuh jalur itu nanti. Tapi sampai saat ini, apakah akan menuju ke arah sana? Ya, pasti. Harusnya itu sudah masuk dalam gugatan kami kemarin, tapi kami sepakat, tim kuasa hukum sepakat untuk pisahkan itu. Jadi kita akan gugat secara perdata nanti. Apakah sudah dipersiapkan? Ya? Sudah paksa dipersiapkan untuk proses? Besok, besok baru kita, kemarin kita hanya fokus, perapit dulu. Bebaskan PG. Ya, bebaskan PG dulu, setelah itu baru langkah-langkah hukum berikutnya. Ya, besok akan kita sepakati bersama nanti. Bang, apakah akan ada memberikan suatu perjalanan kepada PG? Termasuk itu kita akan bicarakan. Ya, kalau bisa, ya, betul. Kita berharap supaya nanti berikutnya mungkin kalau PG bisa usaha bengkelkah itu, ataupun dia punya usaha bengkel sendiri ya, misalnya itu. Terus kemudian, ataupun dia bisa, mamanya kan masaknya enak tuh. Ya kan, kita mungkin bikin warung, buat warung, buat PG, rumah makan. Jadi, nggak usah kulih lagi. Jadi bos warteg. Itu hal yang paling mulia. Makanya dari awal saya bilang bahwa PG ini agak mais. Dia juga rajin sholat, dia tulang punggung keluarga. Jadi dia nggak mungkin lah berbuat hal. Kami turut prihatin ya, atas meninggalnya Fina dan Eki. Dan kami berharap supaya tim Pola Jawa Barat, walaupun bukan rana kami, tapi itu harapan kami saja, bahwa kalau bisa, kasus ini bisa diungkapkan seterang-terangnya. Dengan melakukan scientific crime investigation. Jadi jangan sampai terjadi lagi salah tangkap seperti PG Setiawan. Ya, saya sama seperti Bang Niko, saya turut prihatin kepada pihak korban. Saya mengucapkan berasung kawa, dan semoga pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap. Agar supaya kaderan bisa terpergagakan. Harapan saya jika memang mereka tidak bersalah, mereka juga harus bebas, karena mereka harus dapat keadilan yang sesuainya. Jangan sampai mereka jadi korban, korban dari kambing hitam seperti yang pernah saya alami ini. P.G. juga boleh tahu dari pengaturan ketidangan bersatinasi di dalam jalan-jalan persyukuman, P.G. juga harus mengetahui kemuliaan. Mohon maaf, saya rasa itu tidak bisa sampai. Kita tidak bisa sampai, karena ini seputar kebebasan PG saja. Saya akan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, untuk bisa lebih dekat ke sang pencipta, dan saya selalu bersyukur ini menjadi pembelajaran bagi saya, dan ini adalah sangat luar biasa bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. P.G. sempat ketemu Ibu sama Bapak, pertama kali apa yang ingin ucapan? Saya ingin ucapkan maaf, terima kasih banyak, karena mereka adalah motivasi bagi saya di dalam, dan hampir setiap hari saya selalu merindukan mereka, selalu memimpikan mereka, dan Alhamdulillah pada akhirnya setelah sempat sekian lama, dilarang untuk ketemu, tapi akhirnya bisa dipertemukan, saya sangat bahagia, sangat terharu. Tentu juga adik? Ya, ya, sangat terharu. Senang dan bahagia, sangat terharu. Mungkin tidak bisa duka penelitian-penelitian. P.G. sempat itu, punya pilih nggak, pilih, bahwa P.G. tidak bersalah, dan sempat akan ditempelkan oleh pilih? Saya selalu berharap, dari mulai pertama kali, pertama kali ke-1 ini muncul, saya selalu berharap seperti itu, karena saya tidak pernah takut, dengan siapapun, karena saya merasa benar. dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutkan saya, yang membilang bahwa saya kabur, saya berani menyangkal itu, karena saya benar, karena saya tidak bersalah. Ya, saya sangat percaya diri. Alhamdulillah, akhirnya Allah mendengar semua doa-doa saya, mendengar semua doa keluarga saya, semua pihak keluarga saya, dan semua orang-orang yang sudah menyayangi saya, dan sudah mendukung saya. Alhamdulillah. Allah wakbar. Saya terdampak bahagia wakil dari P.G. Berbeda saat tanggal 26. Bapak selalu namanya? Tanggal 26. Bapak selalu namanya? Apa yang membedakan dari tanggal 26 kemarin dengan adilnya? Karena hari ini adalah hari bersejarah bagi saya, hari kebebasan saya dan keluarga saya, dan pokoknya saya tidak bisa menggunakan karatan. Kalau cengkeadilan tidak akan pernah mati, kalau kita menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Itu saja. Jadi lebih cerah sih, jadi lebih cerah. Satu hal apapun itu, kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Apapun itu. Jadi kita lihat hari ini, ternyata di Indonesia masih ada keadilan untuk orang miskin. Jadi kami bersyukur untuk Presiden Joko Widodo, kami bersyukur untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Zidanto, dan bersyukur juga untuk Pak Kapolri. Dan terlebih lagi, untuk Mahkamah Agung dan Hakim yang memutuskan perkara ini, Bapak Eman Sulaiman. Kami berdoa supaya beliau cepat naik jabatan. Kita melihat bahwa hari ini, semakin kita mencintai Indonesia, karena keadilan masih ada di Republik ini. Dari awal? Jujur aja waktu mamanya pergi telepon saya jam 12 malam, saya ada di Bali. Saya lupa kurang lebihnya, tetapi satu bulan yang lalulah. Karena saya lagi tangani perkara di Bali juga. Waktu beliau telepon, saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak juga. Tapi saya minta waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Dan kemudian setelah saya pelajari, saya merasa bahwa Peggy ini tidak bersalah. Oleh sebab itu, saya iyakan, kemudian saya telpon rekan-rekan penasihat hukum yang lain, Ibu Yanti sebagai ketua tim penasihat hukumnya Peggy. Kami datang ke Bandung... Nagrek. Nagrek, ke Nagrek. Lalu tanda tangan kuasa semuanya di sana dan berjalan. Saya sudah gelar perkara dengan ahli, dengan penyidik-penyidik. Dan saya yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Dari awal mulai saya pegang perkara ini, saya yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Makanya waktu saya ketemu dia di penjara juga, untuk memastikan bahwa dia terperjalan, saya tanya beberapa hal ke dia. Terus nurani saya katakan bahwa anak ini benar-benar tidak bersalah. Ini orang polos, orang luku. Yang hanya dikambing hitamkan. Setelah, setelah sudah penetapan tersangka dulu. 26 Mei ya? Ya. 21 Mei, sekitar tanggal 28. Saya tanda tangan kuasa. Setelah rilis, sama polnya? Betul sekali. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya.